ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman saya akan memberikan cara membuat report atau laporan penggunaan atau transaksi pada BRI link anda langsung saja dan namun jangan lupa subscribe video saya video atau channel saya like dan share bila perlu namun yang paling penting adalah semoga bermanfaat kepada anda langsung saja tekan ke bawah ini masuk ke menu silahkan pilih mini atm pilih paling di bawah yaitu report atau dalam bahasa indonesianya adalah laporan summary artinya laporannya secara summary atau secara singkat saja tekan enter terus tekan all ini sangat singkat ini adalah transaksi transaksinya ini adalah laporan transaksi namun ini kita namun jika anda ingin mengetahui semua transaksi baik itu nomor jenis-jenis transaksinya tanggal transaksinya jumlah transaksinya seluruh penggunaan penggunaan mini atm ini atau mesin ddc ini silahkan pilih detail pilih all untuk semuanya untuk pertanggal pilih date namun saya akan pilih all untuk mencetak semuanya namun ini perhatian ini untuk all akan bahkan bisa menghabiskan kertas anda apabila transaksi anda sudah terlalu banyak karena akan mencetak semua transaksi anda saya tekan all saya ini masih transaksinya belum terlalu banyak oke ini lumayan panjang namun jangan anda mencobanya karena ini akan menghabiskan kertas anda oh ya ini jadi ini kita bisa lihat dari atas ini ini adalah transaksinya ini tanggal 3 november 2017 pembelian pulsa 20 ribu pembayaran PLN pasca bayar atau PLN lama yang belum tidak menggunakan pulsa ini 56 394 pulsa simpati dengan jumlah jumlah transaksinya kita bisa lihat disini ini lumayan sudah banyak namun ini belum ada report maka report samari maka untuk report samari ini sangat singkat sekali kita bisa lihat disini pulsa simpati atau penjualan pulsa sebesar 330 ribu PLN pasca bayar 56 394 kita bisa lihat tadi satu transaksi pembayaran 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 BRI ini pembayaran BPJS yang pernah saya lakukan transfer BRI sebesar 1.677.000 PLN prabayar 209.000 atau PLN prabayar ini adalah yang berupa pulsa dan inilah totalnya dibawa jadi total transaksi ini sebesar 2.375.188 rupiah ini adalah summary report namun ini yang tadi yang banyak ini adalah rinciannya dan semoga bermanfaat tetap manajemen bisnis beri link anda thank you jangan lupa subscribe bye